Nah guys, dan kita sekarang sudah berada di Extreme Setelah sekian lama, 2 minggu kita gak kesini karena pulang kampung Jadi sekarang waktunya kita lihat-lihat dulu motor-motor kita yang ini Ini aman ya Bang? Aman Kemarin yang jagain ini apa? Ada Bang Anies, Bang Muspa, Bang Yajid Si ini bawa speeding gak? Di bawah ya Tika Di bawah dia speeding Speeding Terus aduanya dimana? Aduanya dimakai sama Bang Yajid itu buat speeding juga Buat speeding juga aduanya? Ini dibawa Tika speeding Oh no dibawa siapa? Bang Anies Bang Anies Speeding Nah kita lihat dulu cuy Karena memang ini Abis di service Dikuras radiatornya Ini pada dikuras-kurasin radiatornya Belum dipasang-pasangin semua Anjir ada siapa tuh? Ada Ducati datang cuy Ducati berisik Jadi ini motor kita aman ya Motor kita disini aman Jadi ini dia kondisinya aman ya Ini ditutup-tutupin ya kan Karena memang di konten bluris ini terbengkalai katanya cuy Tapi emang terbengkalai sih Soalnya kita udah 2 minggu gak ini cuy Gak pakai motor ini Mau dibawa sayang ya kan motor ini Udah lah biarin lah dia tidur disini cuy Udah tidur lama dia disini Udah lama kita gak pakai konten ya Berarti ini gak ada yang pakai ya? Gak ada Si bluris ini kemarin Jadi gak sih dipakainnya? Gak, gak dipakain Cuman dipakain buat motor ini Diam doang Oh, dihidupin doang gak? Gak, gak dihidupin Oh, gak dihidupin Kenapa gak dihidupin? Gak, gak dihidupin Gila-nya Waduh, kenapa gak dihidupin bluriski? Mungkin 2 hari alam bluriski gak dipanasin Oh, yaudah Harusnya dipanasin bluriski Gimana yang bluriski ini? Gak dipanasin, anjir Direky doang Gak dipanasin Suwey Tapi ini aman lah ya aman Nah, sekarang kita waktunya ganti Gear ya Karena memang kita Kalau Biasa naker tuh Pakai gear antas Suwey Mau tracknya di gope meter 800 meter itu Kita pakai Gear antas Makanya itu bawahnya lemot Begitu dia, cuy Jadi kita lihat dulu Kita ganti 2 mata, cuy Kan yang sekarang tuh Gearnya 46 Kita ganti jadi 48 Sini kita lihat Sini, sini, sini Keser, cuy Ada tika, nir Tukang speeding Tukang speeding, nah Gak ngaru Nah, ini dia cuy Jadi kita bakal ganti Ini Dari sana bang Kelihatan bang Ini gini akan 46 Ini khusus Track panjang sih Buat antas Yang antanya 1 kilo ke atas lah Makanya kita Terlalu Dari bawah Nah, kalau kita pakai ini Gear 48 Dia agak mendingan lah Ini Mentok-mentok Tracknya 800 meter lah ini Bisa lah 800 meter Tapi kalau 500 meter Sebenarnya masih Kurang Kurang gede Gearnya Harusnya 49 Cuma kita Pakai ini aja lah ya Ini 48 48 Ini 50 lah 50 pas pasan Kalau ini 800 meter Oke Nice Jadi dia Kita bakal pasang ini Cuma Kalau dipasang ini Dia harus nambah Apa yang namanya bang? Nambah Nambah Sambungan Sambungan lagi ya Nambah sambungan lagi cuy Jadi gak bisa langsung dipasang ini Karena rantainya itu Gak cukup Jadi so kita Beli ininya dulu dong Rantai Sambungan Ada Dimana Di atas Di isi tiga Sokin Ayolah Kita ambil dulu Yuk kita ambil dulu sambungannya Gimana ambilnya Sambungan Sambungan rantai Sambungan rantai Kita ikutin dia Sambungan rantai Cepet 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 Ayo Eh ada Kohari Ada Kohari Ada Kohari Sambungan rantai Di mana sambungannya coba Sambungannya coba Sambungan rantai Sambungan rantai Sambungan rantai Emang gak boleh masuk ya Boleh Ini rumah rahasia gak boleh Kirain ruang Oyo Ruang Oyo masuk Ada bosnya cuy Warna apa? Warna biru Nah dia udah keluar dari ruang rahasia Ada rahasia apa sih disitu? Gak boleh Gak boleh Itu ada kasurnya gak di dalam? Ada Ada kasurnya? Ada guling bantan Guling ada? Ada Anjir Itu gue udah bikin nih harga pika ya Padahal dia udah punya cowok anjir Ya cowok Hah? Hah? Cowok lu siapa nih? Gak tau Yang mana? Lu sebenarnya punya cowok apa kan gak? Iya Siapa? Adalah Kayak tuh Yang tau aja Jangan-jangan cowoknya si Si Segen Siapa Segen? Kan suka ngeluh anjing Tapi sebenarnya kalau orang yang udah punya pacar itu kelihatan lebih cantik tau Dibanding cewek yang masih jomblo Kayak gini nih bocah ini Cantik-cantik tapi sayang punya pacar Kalau jomblo? Biasa aja Berarti kita beli ini Ini berapa nih? 100 ribu 100 ribu Diskon jadi berapa? Gak ada diskon Gak ada diskon Gak ada diskon nih? Gak ada diskon nih? Kalau aku ada diskon Kalau kamu berapa? Marnia masih pegang dulu dong ini Marnia Yang tidak memberatkanmu dan tidak merendahkanku Anjay Anjay Nominal dong Tidak Tidak dipatok Yang penting tidak merendahkanku Tidak memberatkanmu Minta sawah 10 hektar Tapi jawabannya cerdas anjir Keliatannya emang tukang dagang nih bocah Dagang apa ya? Iya iya ini Degang ini loh Kamu lihat ini? Kamu gak dagang? Kamu dagang main entry, brembo, titanium Ngomongnya gak itu loh Gak jelas loh Iya sih benar-benar Ohlin Minimal kasih lah sama aku satu Ohlin Nanti ayah gak digaji bertahun-tahun disini Untuk gaji Aduh Tika Tika ya udah Udah itu doang Ini doang tau? Girinya kan udah ada Udah ada Udah dibawah Udah dibeli Kenapa gak disini? Disini kan belinya dulu Iya Elay Yang digantikan girinya biar standar Kok di standarnya sih? Ayo duluan Takut gua Soalnya mau meropo Sumpah Yang digantikan di bawah gak? Bawah kan? Gagak Ayo Cekstest Ehh Ehh Kapa nih? Anjir Cekstest Cekstest mau bukan? Iya elah kirain siapa anjir Reset Tenggol dong deh Gimana gimana keadaannya? Tenggol dong deh Bang Jek Bang Jek Esma Temanya pok? Darian ambil ini Gimana? Tunggantikan Mau nakar Nakar siapa? Nakar Jek Esma lah Jack? Brand brandingnya Board up tuh Anjir 400 Tengga Gapaken 100 lagi dia ada setengahnya moge moge aman aman tapi udah aman biasanya orang jomblo itu ganteng jomblo lagi aduh lu sama lu makan lu layboy udah udah mana ada bang gua mana bisa gimana mana kamera ini ada kohari kamera yang sembunyi gimana kemarin gua gak nyampe ke ini ke medan temennya pada ini ya pada nyampe ke kampung doang terus pada nyampe padang doang terus balik gak nyampe ke medan padang padang sampe km0 pake Ducati lah bukanya takut bensinnya habib workhorse berapa juta seorang kohari masih takut bensin yang kilometer juga gile 2.000 3.000 padang sana 3.000 padang itu 1.500 sampai padang padang ke km0 nya masih 2.000 kayaknya ya 2.500 dari sini sampe km0 2.500 ini nih nih penghuni 0KM nih pakai jetek 25 mah gak ada capek capeknya enteng pakai jetek 25 gak ada capek capeknya kan yang penting sampe sampe padang doang ya marina sampe ke padang doang ini gua udah nungguin bukannya gua gak mau temennya gak ada nah gua kan alasan klasik kalau kayak gitu lah gua naik GS takut apa coba GS 3.500 takut sendirian gak enak padahal lebih enak sendirian tau kok bisa mampir sana sini kalau jebol mesin tinggal minta tolongin kayak yang pagi itu pernah ada tuh siapa? youtuber yang ngemedan jebol mesinnya iya lah cuma naikin bus tapi enak bisa mampir-mampir bang iya gua lewat kok kampung lo kan gua lewat dan atau bak? kasih bebe gak? enggak oh enggak yaudah kita lanjut lagi kalau enggak pakai Ducati touring ke ini aja kita ke danau aja dari mana? padang ke danau toba dari sini lah gaya mu gaya mu ulangnya towing ulangnya towing ulangnya naik bus aja lah ulangnya naik bus terus diplastikin tuh Ducati ini motor lo juga ya? iya boleh yuk kita ganti gear dulu yuk bang udah bang mana nih mekaniknya? ini gearnya udah disini cuy ini buat naker gopay meter 800 meter kalau ini aduh gear antas cuy lama banget bak nyampe powernya powernya keluar kalau udah 1 kilo tapi ya gak apa-apa lah kita ganti dulu ya udah bang ya 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 oke guys jadi ini udah kelar ya pakai gear 48 cuma ini kita tes dulu kalau misalnya masih kepanjangan kita bakal rubah depannya 13 kan ini 14 kita rubah kalau pokoknya nyari yang pas dah nanti kita tes-tes dulu pasnya berapa sih di gopay meter atau di gopay meter lebih lah kalau ini kayaknya masih kepanjangan dah udah nanti kita coba ya nah sekarang kita kayaknya tinggalin dulu deh nih kita tinggalin dulu di sini kita pakai air rock dulu kenapa sih Tika kamu jangan siksa air rocknya ganti guys ganti oli ganti oli dulu si air rocknya biar supaya enak dibawa ngebut cuy soalnya kemaren dia ngebut pakai air rock lu ngebut pakai air rock kemaren gak? iya enak gak? enak gila ganti ganti aja ganti ganti lah bukannya lu mekaniknya lu tuh mekaniknya gantiin dulu oli ku sempat oli nya tau gak sebelah mana? di sebelah sini di sebelah sini yaudah uru oli nya di sebelah situ liatan gak? liatan gak? ini oli nya nih mana anjir? eh mana anjir? kok oli di sebelah sana? ini kan? iya bener ya bener bener oli nya di sebelah sini anjir oh iya erok jamet erok jamet 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 lu di bawah kebut nangis oke coy jadi kita ganti dulu ya si oli nya oke Tika oke 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 jadi kita ganti dulu oli nya udah malam ini kita bakal naker bawa motor ini ke tempat naker lah cuy karena ini kita press dulu sekalian velg nya kita press dulu velg nya cuy soalnya pegang cuy tuh pegang anjir tuh oke oke jadi ya mungkin segitu dulu lah video kita kali ini kita test test nanti ini gear nya biar pas settingan nya gue punya meter lebih dikit lah ya soalnya kalo ini kepanjangan cuy nafas nya oke see you next time see you next video aja guys kita ganti dulu oli nya pake rock oil sintetis ya sintetis peeperni hi hi hidup hai ke us like